Hai Assalamualaikum Halo Bunda semua hari ini Dian akan membuat olahan mie ini bahan utamanya ada mie kering ya Bunda satu bungkus ini saya pakai mie kepala menjangan nah ini untuk minyak bebas ya lalu dua butir telur bakso sapi 5 buah sawi hijau seikat kecil dan daun bawang atau bawang pre pertama kita akan rebus dulu ya minyak ya Bunda kita masak minyak dulu sampai matang bisa kita tambahkan minyak goreng agar tidak menempel ya selanjutnya kita potong-potong bakso nya ya Bunda dan sawinya kita buang ujungnya dan kita potong-potong bunganya juga dibuang dan kita cuci bersih kemudian kita akan siapkan bumbunya ya Bunda ini ada bawang merah 5 siung ya Bunda kalau besar-besar bawang putih 5 siung cabai raut sesuai dengan selera lalu ada garam dan lada serta 2 sendok makan dan 1 sendok makan saus tiram untuk bumbunya akan kita iris-iris semua ya Bunda kemudian kita panaskan minyak goreng sedikit aja ya mudah dan tumis bawang merah dan bawang putihnya setelah mulai halum kita kecilkan apinya nah kita izinkan dulu ya Bunda masukkan telur oke kalau udah ganti teksturnya udah lebih takut campur dengan bumbu dan masukkan bakso nya besarkan apinya lagi kemudian kita masukkan mie nya ya Bunda dan bahan-bahan yang lain seperti kecap kita masukkan saus tiram garam dan lada kita gunakan api yang sedang sambil kita aduk-aduk kemudian masukkan sawi daun bawang serta cabai rawitnya ini warni-warni kita aduk merata setelah kita aduk merata nah ini udah layu ya Bunda sawinya ini udah mateng kita terakhir icip rasa kalau menurut kita ini udah pas bisa kita matikan dan sajikan inilah hasilnya Bunda mie spesial pedas kita ya sekian dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih